Alhamdulillah Alhamdulillah Yus dua Masih pada bab Hukukul Jiwar Yaitu hak-hak Bertetangga Dengan penjelasan Hukukul Jiwar Ini Ternyata Ajaran tasawuf Imam Gozali Yang selama ini dikenal Sebagai ajaran Asketis Untuk menjauhi dunia Saya kira Analisis Para pengamat Itu tidak benar Bahkan tuduhan terhadap Imam Gozali Sebagai Tokoh yang Membuat kemuduran dunia Islam Karena umatnya Diajak untuk Bersikap syuhud Itu juga tidak benar Ya Beberapa kali Saya membantah Tuduhan Terhadap Ibn Arobi Dari kalangan Ya intelektual Bahwa Ibn Arobi itu Sebagai Tokoh penyebab Kemuduran Islam Tuduhan Tuduhan ini Sama sekali Tidak benar Karena Imam Gozali Memiliki Keilmuan yang sangat komplit Mulai dari Bab Ilmu kalam Filsafat Fikih Sampai tasawuf Semua itu ada bagian-bagian Dan bukti yang paling Menarik lagi Setelah Era Imam Gozali Muncul tokoh besar Filsafat Islam Yaitu Ibn Rus Kemudian Ibn Rus Yang dikenal sebagai Tokoh filsafat Islam Akhirnya pun Mengalami Kebuntuan dalam Filsafatnya Khususnya Filsafat ketuhanan Akhirnya Masalah Yang sedang Dihadapi oleh Ibn Rus Mendapatkan Jawaban dari Seorang Sufi Agung Yaitu Syekh Kunal Akbar Ibn Arabi Jadi tuduhan Terhadap Imam Gozali Sebagai Kementuran Islam Saya kira Tidak tepat Karena Pasca Imam Gozali Masih muncul Tokoh-tokoh besar Seperti Ibn Rus Dan tokoh besar Sufi Yaitu Ibn Arabi Berkaitan dengan Pembahasan Hukul Siwar Dari awal Sebelum Hukul Siwar Adalah Hukukul Muslim Imam Gozali Menjelaskan Berarti Seorang Sufi Itu Harus Memiliki Perilaku Yang sangat Hati-hati Sehingga Jangan sampai Perilakunya Itu Menyinggung Teman Menyinggung Orang lain Maka Dalam Pembahasan Hukul Siwar Hukukul Muslim Imam Gozali Sangat detil Begitu juga Pembahasan Hukul Siwar Ini adalah Malam kedua Pembahasan Dari Hukul Siwar Menunjukkan Bahwa Tasawuf yang Diajarkan oleh Imam Gozali Yaitu Tasawuf sosial Selain amali Karena Ya harus Praktis Diamalkan Dan menariknya Hukul Siwar Ini Berkaitan Dengan Masalah Sosial Bagaimana Menjadi Pribadi Yang Baik Di Tengah Masyarakat Bagaimana Menjadi Pribadi Yang Manfaat Di Tengah Masyarakat Bagaimana Menjadi Pribadi Yang Berakhlakul Karimah Di Tengah Masyarakat Sehingga Hak-hak Bertetangga Itu dapat Dilaksanakan Dengan Baik Tanpa Menampakkan Sifat Egoisme Atau Tanpa Menampakkan Kesalihan Individual Sebagai Seorang Ahli Solat Malam Ahli Zikir Tapi Mengabaikan Masalah Sosial Saya Kira Ibn Arobi Jelas Di awal Kemarin Ibn Arobi Mengutip Sebuah Hadis Ternyata Orang Yang Tidak Memiliki Kepedulian Sosial Sekalipun Dia Sholeh Sesara Eventual Itu Fingar Bisa Masuk Dalam Meraka Nah Ini artinya Kita Diajak Oleh Imam Ghazali Untuk Berhati-hati Karena Di Tengah Masyarakat Itu Ada Hak-hak Tetangga Yang Harus Kita Jaga Dan Kita Hormati Jadi Ibn Arobi Maaf Ibn Arobi Maaf Imam Ghazali Sudah Menegaskan Bahwa Dari lingkungan terkecil Itu adalah Jiwar Dan Jiwar Menurut Imam Ghazali Mengutip Sebuah Hadis Itu Sekitar 40 Kaka Kalau Di Indonesia Itu Sudah Komunitas 1 RT Ini Artinya Struktur Masyarakat Yang Paling Terendah Itu RT Nah Disini Imam Ghazali Sudah Mengajarkan Bagaimana Kita Berbau Di Tengah Masyarakat Tapi Dengan Menunjukkan Ahlaku Karima Ini Adalah Ajaran Yang Menurut Saya Sebagai Tasawuf Sosial Maka Sekali lagi Kritik Terhadap Imam Ghazali Terkait Tasawuf Sebagai Penyebab Kemuduran Saya Kira Tidak Benar Sama Sekali Wa'lam Dan Ketawilah Annahu Laisa Hak Kuljiwar Kaful Adafakon Ketawilah Bahwa Tidak Hanya Hak Kuljiwar Hak-hak Terhadap Bertetangga Itu Cuma Kaful Adha Menahan Apa Sakit Kaful Adha Itu Menahan Diri Misalkan Disakiti Orang Itu Kaful Adha Contoh Misalkan Kita Difitnah Orang Ini Namanya Kaful Adha Kita Bersabar Menahan Diri Untuk Tidak Merespon Apalagi Dengan Emosi Ini Namanya Kaful Adha Kita Di Cacimaki Kita Di Fitnah Kita Di Celah Ini Termasuk Bagian Dari Kaful Adha Kita Bisa Menahan Diri Dari Kepaitan Kepaitan Yang Sedang Menimpah Kita Menurut Imam Ghazali Tidak Sebatas Itu Tidak Sebatas Itu Bal Ihtimial Adha Yaitu Harus Menanggung Al-Ada Yaitu Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Artinya Berarti Ketika Kita Di Tengah Masyarakat Menghadapi Kondisi Masyarakat Yang Beragam Mulai Dari Soal Agama Kalau Soal Agama Satu Agama Tidak Banyak Persoalan Bagaimana Kalau Di Lingkungan Kita Ada Beragam Agama Ada Beragam Lintas Suku Yang Punya Karakter Masing-masing Untuk Solusi Yang Paling Tepat Adalah Memahami Hak-hak Jiwar Ini Sebab Di Awal Mekotimah Kemarin Imam Gozali Sudah Menjelaskan Bahwa Ada Hak Bertetangga Itu Ada Yang Memiliki Tiga Hak Ada Yang Memiliki Dua Hak Ada Yang Memiliki Satu Hak Kalau Yang Memiliki Tiga Hak Itu Seperti Apa Yaitu Bertetangga Dengan Saudara Kandung Sendiri Itu Ada Hak Rahmi Yaitu Hak Sebagai Saudara Kandung Kemudian Hak Kuljiwar Hak Bertetangga Dan Hak Kul Islam Hak Sesama Muslim Artinya Walaupun Dia Saudara Kandung Kalau Salah Ya Harus Diingatkan Karena Ini Berkaitan Dengan Ajaran Agama Kalau Dia Tidak Solat Ya Harus Diingatkan Karena Ini Hak Sesama Muslim Terkait Dengan Hak Kul Rahmi Dan Hak Kul Jiwar Adalah Tadi Saling Menolong Dan Saling Menghormati Kemudian Kemudian Yang Hak Hanya Hanya Dua Yaitu Bertetangga Dengan Orang Lain Bukan Dari Keluarga Tapi Orang Lain Ini Hak Ada Dua Yaitu Hak Kul Jiwar Dan Hak Sesama Muslim Hak Jiwar Adalah Hak Bertetangga Hak Muslim Adalah Hak Sesama Muslim Artinya Berkaitan Dengan Ajaran Agama Suatu Saat Kita Juga Bisa Saling Nasihat Menasihati Bisa Jadi Kita Suatu Saat Dinasihati Oleh Tetangga Kita Soal Agama Bisa Jadi Suatu Saat Tetangga Kita Juga Akan Kita Nasihati Pada Saat Dia Sedang Lupa Terhadap Ajaran Agama Kemudian Yang Terakhir Adalah Bertetangga Dengan Berbeda Agama Dia Bukan Saudara Tapi Dia Berlainan Agama Maka Haknya Menurut Imam Guzali Adalah Hak Hak Kuljiwar Hak Sebagai Tetangga Kalau Hak Bertetangga Berarti Harus Dihargai Dan Dihormati Hak Haknya Kita Tidak Boleh Mentang Mentang Kita Mayoritas Misalkan Kita Juga Tidak Boleh Semenang Misalkan Suku Kita Suku Mayoritas Atau Agama Kita Dikamung Mayoritas Itu Tidak Boleh Atau Tidak Diberkenangkan Melakukan Diskriminasi Karena Diskriminasi Ini Juga Termasuk Hal-hal Yang Apa Bisa Menyinggung Pihak Lain Nah Dengan Memulai Hak-hak Ini Akhirnya Kita Paham Oh Iya Saya Ini Dimana Posisi Saya Berarti Saya Harus Bisa Membawa Diri Saya Oh Saya Di Tengah RT Karakter Masyarakatnya Begini Berarti Saya Harus Bisa Menyesuaikan Diri Jangan Jangan Istilahnya Membawa Watak Dan Karakter Individunya Kalau Kita Bermasyarakat Membawa Kata Watak Karakter Individu Dan Tidak Mau Menyesuaikan Maka Yang Akan Berjadi Ia Akan Menjadi Orang Yang Terpencil Tidak Bisa Bersosialisasi Di Tengah Masyarakat Kenapa Karena Terbawa Wataknya Merasa Benar Padahal Salah Maka Disini Perlu Orang Yang Memiliki Jiwa Terbuka Terbuka Untuk Dinasehatin Terbuka Untuk Mendapatkan Masukan Terbuka Untuk Mendapatkan Kritikan Kalau Jiwa Kita Bisa Terbuka Itu Enak Oh Iya Saya Ini Salah Berarti Saya Harus Perbaiki Jangan Defensif Sudah Salah Masih Nihayah Lagi Ini Namanya Defensif Mempertahankan Padahal Salah Jadi Penjelasan Ini Kalau Kita Bisa Menyesuaikan Diri Dimanapun Kita Hidup Dan Menghargai Hak-hak Orang Yang Di Sekeliling Kita Ya Nistaya Kita Akan Bisa Hidup Nyaman Ya Di Tengah Sebuah Komunitas Kalau Kita Tidak Bisa Menyesuaikan Diri Ya Membawa Egonya Membawa Wataknya Membawa Karakternya Ya Pasti Akan Bermasalah Pasti Akan Menimbulkan Masalah Nah Ini Yang Harus Disadari Jangan Sampai Ya Apa Hal-hal Negatif Ini Terbawa Di Dalam Bergaul Di Tengah Masyarakat Fainal Jaro Aydun Kot Kafa Adahu Fale Safi Dalika Kot Hakim Karena Sesungguhnya Bertetangga Bertetangga Juga Atau Tetangga Kita Juga Bisa Jadi Mereka Merasakan Ada Tindakan Kita Yang Tidak Nyaman Buat Mereka Maka Lebih Baik Kita Terbuka Kalau Ada Tetangga Yang Memberikan Masukan Memberikan Kritikan Atau Memberikan Apa Itu Teguran Lebih Baik Kita Terbuka Kalau Kita Salah Ya Mohon Maaf Tidak Membela Diri Apalagi Sampai Berantem Dengan Tetangga Nah Ini Penting Kenapa Sering Terjadi Bentrok Berantem Itu Karena Tidak Ada Yang Mau Ngalah Padahal Ngalah Untuk Menang Ini Kan Istimewa Nah Ini Yang Istilahnya Kalah Untuk Menang Menurut Istilah Imam Guzali Adalah Ihtimalul Ada Ihtimalul Ada Itu Menahan Pahitnya Kondisi Yang Tidak Nyocoki Buat Kita Itu Ihtimalul Ada Itu Artinya Dia Ngalah Tapi Untuk Menang Dia Tidak Defensif Kalau Defensif Itu Kan Kalau Menurut Peritimologi Jawa Kalah Menang Gundang Salah Tapi Tetap Gundang Ini Namanya Orang Defensif Tidak Pernah Mau Interveksi Kedalam Diri Kira 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 Wataku Ini Bagus Tidak Kira Kira Karakter Seperti Ini Ketika Hidup Di Tengah Komunitas Ini Pas Tidak Ini Harus Di Interveksi Kedalam Diri Sehingga Dengan Interveksi Ini Akan Cepat Bisa Melebur Sehingga Kita Bisa Membuat Nyaman Kondisi Lingkungan Walayak Fi Ihtimalul Ada Ini Menurut Imam Guzali Tidak Cukup Hanya Menahan Ada Menahan Ada Itu Istilahnya Begini Ada Orang Jengkelin Tapi Kita Bisa Sabar Ini Orang Itu Bener-bener Jengkelin Bener Bertetangga Tapi Kita Masih Bisa Bersabar Ini Ihtimalul Ada Tapi Dalam Bermasyarakat Tidak Cukup Hanya Ihtimalul Ada Jadi Kita Diam Melihat Kondisi Sosial Kita Bertetangga Kita Ada Yang Tidak Baik Kok Kita Diamkan Sehingga Kita Merasakan Tadi Beban Menanggung Kondisi Yang Tidak Nyaman Tadi Maka Belabuta Min Rifki Wa Isda Il Khair Wal Ma'ru Jadi Menurut Imam Gozali Kita Di Tengah Masyarakat Atau Di Tengah Komunitas Kita Tidak Sebatas Kita Itu Bisa Diam Sabar Menerima Kondisi Dan Situasi Yang Diakibatkan Oleh Orang Lain Yang Menyebabkan Kita Tidak Nyaman Terus Kita Diam Itu Tidak Cukup Seperti Itu Harus Diingatkan Bela Buddha Bahkan Wajib Min Rifki Rifki Itu Menyampaikan Teguran Yang Halus Yang Lunak Yang Tidak Menyinggung Contoh Misalkan Ada Bertetangga Misalkan Kalau Dia Naik Motor Itu Kayak Pembalap Padahal Di kampung Kalau Kita Diamkan Kita Menahan Beban Bagaimana Solusinya Menurut Imam Guzali Bela Buddha Min Rifki Wa Isda Il Khair Harus Kita Ingatkan Dengan Cara Halus Dan Lembut Supaya Mereka Diingatkan Tapi Tidak Dengan Emosi Sebab Kalau kita Cara Mengingatkan Salah Itu Bisa Berbalik Yang Terjadi Adalah Berantem Kalau Kita Cara Mengingatkan Salah Tapi Kalau Kita Cara Mengingatkan Itu Benar Bijak Itu Orang Orang Yang Tingkahnya Membuat Kita Itu Tidak Nyaman Itu Pasti Dia Akan Menyesuaikan Diri Oh Ya Saya Salah Ya Maaf Oh Begini Saya Salah Ya Jadi Dia Cepat Interveksi Dan Mengaku Minta Salah Minta Maaf Ini Yang Paling Penting Dari Kondisi Di Lingkungan Kita Jadi Ajaran ilmu Arobi ini Solutif Memberikan Solusi Kita Bermasyarakat Di Tengah Orang Banyak Jadi Tidak Cukup Hanya Menahan Ya Kondisi Yang Tidak Nyaman Bahkan Menanggung Kondisi Yang Tidak Nyaman Tidak Cukup Harus Kita Melakukan Satu Aksi Tapi Aksi Yang Positif Yaitu Dengan Cara Mengingatkan Menegur Tapi Yang Memiliki Dampak Penyadaran Bukan Dampak Ketersinggungan Kalau Dampak Ketersinggungan Yang terjadi Pasti Berantem Akhirnya Kalau Sudah Berantem Diam 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 Akhirnya Saling Fitnah Itu Terus Istilahnya Penyakit Ini Terus Akan Kemana Mana Fitnah Kemudian Gibah Namimah Terus Beredar Karena Itu Penting Sekali Apa Yang Disampaikan Imam Gejali Itu Harus Memberikan Nasihat Yang Bijak Dan Tepat Jangan Kita Biarkan Kalau Kita Biarkan Ada Dua Kemungkinan Apakah Orang Tersebut Benar-benar Tidak Tahu Bahwa Perbuatannya Itu Sebenarnya Tidak Pantes Atau Tidak Layak Atau Memang Dia Dablet Tapi Bagaimanapun Kondisinya Harus Diingatkan Bahwa Ini Tidak Baik Ini Tidak Maslah Ini Tidak Nyaman Buat Orang Lain Karena Kalau Dia Sudah Tahu Bahwa Apa Yang Dilakukan Tidak Nyaman Untuk Orang Lain Dia Akan Sadar Oh Ya Ternyata Saya Begini Tidak Nyaman Jadi Ini Hal Yang Paling Pondak Mental Di Dalam Bertetangga Ya Saya Sendiri Merasakan Bertetangga Itu Sangat Penting Dan Saya Selalu Paling Duluan Minta Maaf Kalau Ada Tetangga Yang Komplain Ini Itu Pasti Saya Minta Maaf Duluan Karena Ketidaktahuan Saya Tapi Saya Akan Merespon Apa Yang Menjadi Keluhannya Nah Itu Ternyata Apa Yang Disampaikan Imam Guzali Itu Pas Persis Apa Yang Dipraktekan Di Tengah Masyarakat Jadi Jangan Sampai Tadi Bersikap Defensif Mudah Salah Tapi Ngeyel Jangan Kemudian Terus Setelah Itu Mudah Tersinggung Terus Berubah Sikap Ini Ini Namanya Sikap Dan Sifat Yang Negatif Yang Tidak Baik Ini Harus Dirubah Karena Dijelaskan Bahwa Seorang Tetangga Yang Fakir Bijari Dengan Tetangganya Al-Ghani Yang Kaya Yaumal Kiamati Pada Hari Kiamat Ya Ta'alaku Ya Ta'alaku Bergantung Siapa Al-Jar Al-Fakir Tetangga Yang Miskin Bijari Dengan Tetangganya Al-Ghani Yang Kaya Yaumal Kiamati Pada Hari Kiamat Jadi Ini Ada Penjelasan Bahwa Seorang Tetangga Yang Fakir Di Hari Kiamat Nanti Dia Ya Ta'alak Memiliki Keterkaitan Dengan Tetangga Yang Kaya Ya Harub Wahai Tuhanku Sal Tanyalah Hada Ini Lima Mana Ani Kenapa Dia Mencegahku Ma'rufahu Kebaikannya Wasyada Dan Menutup Babahu Pintunya Duni Selain Tenggakku Ini Jadi Orang yang Bertetangga Ketika Di dunia Itu Saling Merugikan Itu Nanti Di hari Kiamat Itu Saling Komplen Ya Allah Tetanggaku Ini Dia Misalkan Orangnya Begini Saya Sudah Ingatkan Dia Tidak Malah Begini Nah Ini Kalau Urusan Tetangga Ini Kan Repot Sampai Akhirnya Penyelesaiannya Di hari Kiamat Maka Lebih Baik Kita Selesaikan Ya Baik-baik Dengan Tetangga Karena Seberat Apapun Masalah Bertetangga Ya Kalau Kita Salah Minta Maaf Itu Adalah Solusi Dan Tidak Sebatas Minta Maaf Kita Juga Harus Saling Memahami Menghormati Dan Saling Memperbaiki Itu Saya Kira Solusi Yang Kaling Tepat Untuk Menjaga Hak-hak Bertetangga Kemudian Selanjutnya Ini Wakot Kola Mengutip Sebuah Hadis Wakot Kola Dan Sungguh Telah Bersabda Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adat Runa Mahak Puljar Adat Runa Apakah Kalian Tahu Mahak Puljar Apa Hak Bertetangga Terus Ini Pertanyaan Dari Kazim Nabi Kepada Umatnya Eh Umatku Apakah Kamu Ngerti Hak Bertetangga Kemudian Ini Setana Bika Aantahu Ini Setana Jika Tetanggamu Minta Tolong Bika Kepadamu Aantahu Maka Kamu Harus Menolongnya Ini Prinsip Dasar Yang Diazarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Jadi Kalau Ada Tetangga Kiri Kanan Sampai Mohon Maaf Saya Minta Tolong Misalkan Saya Tidak Bisa Beri Beras Misalkan Dan Kita Duit Ada Itu Wajib Hukuman Menolong Apalagi Ini Dia bilang Saya Tidak Punya Beras Andi Dikasih Lebih Itu Satu Akhlak Yang Luar Biasa Jadi Jangan Sampai Ada Tetangganya Dalam Kondisi Kesulitan Dia Membiarkan Bahkan Ketika Dia Mau Pinjem Duit Sementara Dia Punya Duit Banyak Pelitnya Minta Ampun Akhirnya Tetangganya Hatinya Terluka Hatinya Terluka Ini Urusannya Nanti Sampai Akhirat Kalau Sampai Belum Saling Maaf Maafkan Karena Sebagaimana Di Nanti Saudara Tetangga Yang Miskin Bisa Protes Sama Allah Ya Allah Itu Dulu Tetangga Saya Kaya Saya Kesulitan Tapi Tidak Mau Menolong Ya Allah Dipanggil Apa Benar Kan Repot Jadinya Urusannya Panjang Dan Kedua Wa Inin Tan Soroka Dan Jika Dia Minta Tolong Kepadamu Nasor Tahu Maka Kamu Tolong Dia Minta Tolong Misalkan Kalau Di kampung Itu kan Sering Ada Gotong Royong Kerja Bakti Kalau Dalam Kondisi Sulit Sampai Minta Tolong Berarti Butuh Bantuan Kalau Kondisi Seperti Ini Dan Kita Ada Waktu Dan Bisa Melakukan Wajib Hukum Untuk Menolong Kemudian Berikutnya Wa Instak Rodokah At Rod Tahu Dan Jika Ande Dia Minta Ngucap Utang Duit Ya Harus Kalian Utangin Benjimin Sebatas Sesuai Dengan Kemampuan Kalau Memang Kemampuannya Tidak Terlalu Banyak Sedang Sesuai Kemampuan Itu Tidak Ada Masalah Yang Tidak Boleh Dia Mampu Tapi Tidak Mau Membantu Alasannya Macam Macam Nah Ini Kalau Hubungan Bertetangga Itu Tidak Boleh Seperti Ini Sebab Kita Harus Ingat Orang Kaya Sekaya Apapun Suatu Saat Pasti Akan Membutuhkan Tetangganya Satu Contoh Ketika Orang Kaya Ini Ada Keluarganya Yang Meninggal Atau Dirinya Meninggal Siapa Yang Paling Repot Pertama Kali Apakah Sudaranya Yang Jauh Apakah Tetangga Yang Paling Terdekat Maka Jawabannya Adalah Tetangga Yang Paling Dekat Jika Demikian Berarti Ya Kita Tidak Boleh Tandik Egois Apalagi Dia Sudah Kaya Pelitnya Minta Ampun Tidak Punya Kebedulian Terhadap Tetangga Kiri Kanannya Dia Kaya Tapi Kekayaannya Untuk Dirinya Sendiri Tidak Bisa Memberikan Pertolongan Dan Pelindungan Kepada Tetangga Tetangga Maka Orang Orang Yang Seperti Ini Terbentur Dengan Masalah Suatu Saat Ada Keluarganya Yang Sakit Dia Minta Tolong Tetangga Kiri Kanan Akhirnya Tetangganya Mikir Itu Kan Orang Egois Akhirnya Tidak Ada Yang Dateng Ini Salah Contoh Bahwa Kita Sekalipun Kaya Miskin Ketika Bertetangga Kita Harus Melebur Menyatu Sampai Kita Membanggakan Kekayaan Kita Toh Kekayaan Kita Pun Tidak Dibawa Mati Toh Pada Saat Mati Pun Yang Repot Juga Tetangga Yang Memandikan Yang Mengkafani Yang Menghubung Yang Menghotong Jenazah Itu Semua Adalah Tetangga Maka Kalau Kita Sadar Ini Oh Ya Ternyata Kita Harus Baik Dengan Tetangga Wainif Takoro Utta Alehi Dan Jika Dia Sangat Butuh Utta Maka Engkau Kembali Alehi Atasnya Wa In Marido Dan Jika Dia Sakit Utaku Jenguklah Dia Kalau Tetangga Ada Yang Sakit Kita Dengar Oh Di rumah Sakit Mana Itu Kita Kalau Ada Waktu Dan Kesempatan Usahakan Menjenguk Karena Itu Satu Penghormatan Tradisi Di kampung Ini Malah Bagus Ketika Ada Tetangga Satu Desa Ada Satu Yang Sakit Itu Hampir Satu Desa Itu Kalau Nengkok Bisa Bareng Bareng Dengan Nyewa Truck Misalkan Itu Orang kampung Dilakukan Seperti Itu Ya Mungkin Dia Mengamalkan Ajaran Ajaran Yang Disampaikan Oleh Kiai-kiainya Keutamaan Menengok Orang Sakit Dan Itu Di kampung Itu Ternyata Sangat Aplikatif Kalau Ada Satu Yang Sakit Itu Satu Kampung Laki Perempuan Semua Huyup Rukun Walaupun Hanya Naik Truck Dan Berdiri Lagi Itu Mereka Menikmati Itu Ini Karena Tadi Terpanggil Suatu Saat Sakit Dan Juga Pengen Ditingok Tetangga Kiri Kanan Juga Kemudian Wa'in Mata Dan Jika Ada Tetangga Kita Yang Mati Tapi Tak Janazah Tahu Maka Iringi Ikuti Jenazahnya Jadi Kalau Ada Tetangganya Yang Mati Disini Diajarkan Oleh Kanjeng Nabi Keluar Rumah Maksudnya Ikut Bantu Apa Yang Diperlukan Nah Tentu Kita Menyesuaikan Dengan Kemampuan Kita Kalau Seorang Ustadz Mungkin Bisa Membantu Untuk Memandikan Mengkavani Menyolati Tapi Kalau Kita Bisanya Tenaga Ya Gunakanlah Tenaga Kita Apa Yang Diperlukan Apakah Enggali Kubur Atau Yang Lain Atau Kita Bisa Bantu Dari Sidana Oh Ya Ini Gak Ada Yang Mikirin Konsumsinya Minuman Untuk Para Orang Orang Yang Datang Nah Itu Semua Ada Peran Yang Bisa Kita Lakukan Nah Kalau Kita Bisa Melakukan Ini Alangkah Indahnya Kita Bertetangga Di Tengah Masyarakat Ini Kemudian Selanjutnya Dan Apabila Tetanggamu Itu Sedang Mendapatkan Sebuah Kebaikan Kebaikan Itu Misalkan Tangkatnya Naik Atau Dagangannya Sukses Atau Anaknya Sukses Diterima Kerja Di sini Atau Kuliah Di sini Kalau Dia Sedang Tetangga Kita sedang Merasakan Kebaikan Ya Hanak Tahu Ya Datanglah Untuk Menyampaikan Ucapan Istilahnya Men support Selamat Ya Selamat Ya Atas Kenaikan Jabatan Suamimu Selamat Ya Atas Amanahnya Selamat Ya Itu Ini Ternyata Diajarkan oleh Nabi Muhammad Jadi Menyenangkan Ketika Posisinya Tetangga Sedang Dalam Kondisi Baik Sebaliknya Wain Asubat Musibat Dan Apabila Tetanggamu Sedang Mendapatkan Musibah Musibah Ini Macem-macem Apakah Motornya Hilang Apakah Dia Tiba-tiba Kena PHK Apakah Dia Mendapatkan Ujian Musibah Atau Hal-hal Lain Yang Ini Menjadi Musibah Bagi Tetangga Kita Bagaimana Sikap Yang Diajarkan Oleh Kazim Nabi Az-zaitahu Az-zaitahu Itu Istilahnya Takziah Datang Hibur Jadi Kalau ada Tetangga Kena musibah Kita Datang Menghibur Dalam Membesarkan Hatinya Misalkan Keluarganya Ada yang Meninggal Disadarkan Dengan Kesabaran Bahwa Ini sudah Ujian dari Allah Mudah-mudahan Kita diberikan Kekuatan Sabar Ini Hanya Sekedar Ucapan Seperti itu Sangat Menjadi Support Bagi Tetangganya Apalagi Kalau ada Keluarganya Yang Meninggal Terus Kita Ikut Melayat Kemudian Ikut Mendoakan Apalagi Kalau yang Warga NU Ikut Tahlilan Dari Malam Pertama Sampai Malam Ketujuh Itu Sangat Memuaskan Hatinya Orang Yang terkangun Puas Dalam Pengertian Seneng Oh iya Ternyata Tetanggaku Luar Biasa Meng-support Akhirnya Beban Merasakan Musibah Itu Bisa Terkurangi Karena Ada Tetangga Kiri-kanan Yang Menghibur Jadi Banyak Cara Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Menghibur Saudara Yang Sedang Kena Musibah Atau Yang Punya Ilmu Ya Berilah Pencerahan-pencerahan Secara ilmu Kalau dia Ngerti Tentang Ilmu-ilmu Tasawuf Ya Sampaikan Ngerti Tentang Ilmu Hikam Sampaikan Ngerti Tentang Ilmu Yang Berkaitan Dengan Sikap Menghadapi Ujian Dan Musibah Sampaikan Siapa Tahu Nasihat Ini Bisa Menguatkan Hatinya Yang Awalnya Dia sedih Mulai Berkurang Yang Awalnya Dia Agak Tertekan Bebannya Mulai Enteng Nah Ini Makna Dari Az-Zaitahu Jadi Mendatangi Acara Tahlilan Sampai Tujuh Hari Ini Termasuk Bagian Dari Praktek Az-Zaitahu Menghibur Dan Mendoakan Orang Yang Kena Musibah Kita Bisa Lihat Bagaimana Kalau Orang Yang Keluarganya Meninggal Terus Tetangga Kiri Kanan Ikut Mendoakan Tentu Memiliki Efek Yang Positif Berbeda Dengan Ada Orang Meninggal Tidak Ada Orang Yang Tak Selesai Dimakamkan Sudah Tidak Ada Orang Yang Datang Ke Rumah Lagi Semua Sudah Masing Masing Istilahnya Tidak Ada Yang Memberikan Support Nasihat Apalagi Mendoakan Tentu Kesedihan Ini Akan Semakin Menjadi Karena Menampak Tidak Ada Tetangga Kiri Kanan Atau Saudara Yang Memberikan Support Pada Saat Saudara Sedang Mengalami Musibah Ini Jadi Makna Azaitahu Itu Sangat Luas Sekali Dan Jangan Sampai Kita Meninggikan Sebuah Bangunan Fata Juba An Hurrih Yang Menyebabkan Udara Itu Tidak Masuk Rumah Tetangga Nah Ini Bisa Dilihat Kepentingannya Kalau Memang Ya Tidak Harus Tinggi Cukup Sedeng Ya sudah Sedeng Tapi Kalau Memang Kondisinya Harus Tinggi Sebab Dengan Berbagai Macam Pertimbangan Tentu Juga Harus Diperhatikan Sisi Lain Yang Membuat Tetangga Itu Bisa Nyaman Juga Maka Kalau Kita Lihat Video Video Yang Pernah Beredar Atau Foto Foto Bagaimana Orang Bertetangga Posisi Rumahnya Di Dalam Kemudian Akses Jalanya Tertutup Karena Gara-gara Ini Tanah-tanah Saya Akhirnya Orang Yang Rumahnya Di Dalam Mau Keluar Repot Ini Hak Kuljiwar Ini Tidak Diperkenalkan Hak Bertetangga Harus Menjadi Perhatian Karena Ini Adalah Ajaran Yang Penting Sekali Yang Diajarkan Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Jadi Ilabitnihi Ilabitnihi Itu Harus Mendapatkan Izin Komunikasi Oh Saya Begini Mohon Mohon Maaf Pak Saya Rencana Begini Oh Ya Enggak Apa Pak Kan Enak Enak Nyaman Apabila Kalian Belanja Buah-buahan Pokoknya Ini Buah-buahan Sebagai contoh Haja Makan Makan Macem Macem Fahdilahu Maka Harus Ingat Harus Memberikan Hadiah Kepada Tetangga Kita Jadi Kalau Kita Misalkan Beli Buah-buahan Yang Sekiranya Itu Memang Lagi Musim Dan Kita Bisa Memberi Tetangga Kiri Kanan Ya Itu Tidak Ada Salahnya Menyenangkan Pak Bu Maaf Ini Ada Mangga Ini Atau Dia Panen Mangga Panen Mangga Kemudian Dibagi-bagiin Tetangga Atau Panen Jambu Yang Setrihan Itu Jambu Jambu Tetangga Kadang Pengen Cuma Gak Bisa Ngomong Kadang Malu Kalau Kita Punya Inisiatif Jambunya Dipanen Kemudian Dianterin Ke Rumah-rumah Tetangga Kiri Kanan Ini Sama Dengan Makola Ini Lalu Kita Panen Jambu Misalkan Atau Yang Lain Dan Tetangga Kiri Kanan Ada Berilah Mereka Dan Itu Kalau Di kampung Semacam Ini Itu Bisa Diamalkan Misalkan Tetangganya Panen Itu Biasanya Pasti Akan Memberi Memberi Nganterin Hasil Panen Kalau Yang Di Jakarta Ini Sudah Temboknya Tinggi-tinggi Sudah Tidak Saling Mengenal Ini Hakul Jiwanya Tidak Tersentuh Sehingga Muncul Penyakit Individual Egois Dan Ini Sesungguhnya Jauh Dari Ajaran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallahu Failam Taf Al-Fa'ad Qilhas Siron Bagaimana Kalau Kamu Tidak Bisa Memberi Ke Tetangga Jangan Pamer Jangan Pamer Disembunyikan Aja Masukin Di Bagasi Jangan Dipamer Pamerin Tetangga Lihat Tapi Tidak Bisa Memberikan Apa Apa Ini Tidak Boleh Dan Juga Tidak Boleh Anak Kita Keluar Rumah Membawa Makanan Yang Enak Enak Kemudian Anak Tetangga Melihat Ini Juga Tidak Diperkenankan Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sampai Memperhatikan Masalah Sekecil Itu Jadi Kalau Kita Bertetangga Misalkan Kita Beli Makanan Yang Enak Enak Ini Jangan Sampai Kita Anak Kita Makan Kemudian Keluar Rumah Anak Tetangga Melihat Ini Dilarang Kelas Rasulullah Sallallahu Sebab Namanya Anak Pasti Rasa Ingin Milik Rasa Ingin Makan Seperti Yang Dimakan Oleh Tetangganya Itu Pasti Ada Dan Ketika Dia Menderita Dalam Batinnya Ini Ya Ada Dosa Yang Diakibatkan Gara-gara Anak Kita Makan Makan Tetangga Lihat Kemudian Kita Nggak Bisa Memberi Maka Diperlukan Sensitivitas Oh Ya Kalau Makan Ini Kira-kira Tetangga Itu Terganggu Nggak Anak Kita Makan Ini Kemudian Dibawa Keluar Ganggu Anak Tetangga Nggak Kalau Mau Bijak Anaknya Dibawahin Terus Dibilangin Nak Nanti Kalau ada Temannya Yang Ada Dikasih Ya Ini Baru Dipertulihkan Jadi Ini Menariknya Disini Rasulullah Sallallahu Itu Sampai Memperhatikan Masalah Yang Sekecil Itu Ya Ternyata Perasaan Anak-anak Yang Lihat Tetangganya Makan Enak Dan Dia Tidak Merasakan Itu Sangat Menyedihkan Sekali Mungkin Bisa Dibalik Bagaimana Kalau itu Anak Kita Itu kan Begitu Oh Ya Ternyata Tidak Enak Juga Maka Mulailah Kita Mempraktikkan Apa Yang Disampaikan Oleh Kanjeng Nabi Dalam Hadis Ini Dalam Bermasyarakat Dan Kita Juga Bisa Memberikan Edukasi Terhadap Anak-anak Kita Jangan Sampai Anak Kita Wah-wahan Gaya-gayaan Tujuannya Hanya Untuk Manas-manasin Temannya Ini Jauh Dari Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dia Hanya Pamer Gaya-gayaan Terus Tidak Ada Kebedulian Sehingga Bagi temannya Yang tidak Mampu Itu akan Hatinya akan Sakit Itu ada Potensi Dosa Yang diakibatkan Dari perbuatan Seperti ini Dan Jangan Membuat Luka Membuat Sedih Tetangga Kita Akibat Dari Suara Priuk Atau Kendil Kita Yang Sedang Bersuara Mendidih Mendidih Itu lagi Masak Apa Apalagi Kalau Baunya Menyengat Keras Keluar Ini Kata Kajian Nabi Walatuk Dihi Jangan Kamu Melakukan Sebuah Tindakan Yang Menyakiti Perasaan Tetanggamu Ketika Kamu Masak Pancinya Itu Mendidih Kemudian Baunya Menyengat Menyengat Itu Keluar Dan Tetangganya Tidak Merasakan Apa Yang Di Masa Itu Ini Juga Ada Potensi Dosa Kita Ini Ajaran Kajian Nabi Ini Luar Biasa Luar Biasa Sensitif Sensitifitas Terhadap Perasaan Tetangga Kiri-kanan Kira-kira Ini Membuat Tetangga Nyaman Tidak Usahakan Kalau Seandainya Masak Apa Yang Sekiranya Itu Memang Banyak Dan Bisa Dibagi-bagikan Bagilah Tetangga Kiri-kanan Yang Mendengar Bunyi Pancinya Yang Sedang Menih Atau Mencium Aroma Masakan Kalau Bisa Usahakan Mereka Dikirimi Masakan Tersebut Kemudian Illa Attahtarifalahu Minha Kecuali Kalau Anda Mengambilkan Apa Yang Dimasak Itu Untuk Dibagikan Kepada Mereka Kita Bisa Merasakan Kita Pribadilah Merasakan Kalau Misalkan Tetangga Kita Itu Kaya Kemudian Dia Masak Enak Enak Dan Kita Mendengar Tahu Tapi Orang tersebut Tetangga tersebut Tidak memahami Perasaan kita Kita punya Anak-anak Nah Ini Sikap Yang Seperti Ini Tandanya Orang Yang Tidak Tersentuh Ilmu Agama Jadi Dia Egois Dan Membanggakan Kekayaannya Dan Tidak Punya Sensitifitas Dalam Bertetangga Apalagi Kalau Musim Motong Hewan Kurban Itu Yang Selalu Saya Perhatikan Kalau Ada Anak-anak Yang Hadir Ketika Pemotongan Kurban Misalkan Di Lingkup Arban Itu Pasti Tak Suruh Daptar Anak-anaknya Nama-namanya Supaya Dia pulang Itu harus Bawa Apalagi Kalau Dia Santri Sini Alangkah Sedihnya Kalau Dia Santri Disini Kemudian Hanya Melihat Gara-gara Namanya Nggak Didaptar Sebab RT-nya Beda Misalkan Aduh Ini Tentu Anak Ini Perasaannya Akan Sedih Apalagi Sampai pulang Bu Apakah Dapat Daging Ternyata Tidak Ini Rasulullah Sudah Mengajarkan Kepada Kita Kelembutan Perasaan Tadi Sensitivitas Maka Kalau Disini Itu Sesuruh Data Anak-anak Yang Ikut Nonton Itu Siapa-siapa Dia Kalau Dia Santri Yang Ngaji Disini Wajib Dia Dapat Sekalipun Rumahnya Jauh Tidak Tidak Bisa Mengembalikan Kedalam Diri Kita Kalau Kita Posisi Seperti Itu Bagaimana Maka Padahal Inilah Sesungguhnya Ajaran Nabi Besar Muhammad Rasulullah Jadi Rasulullah Ini Luar Biasa Hal Peknis Seperti Itu Sampai Diperhatikan Terus Berikutnya Summa Kola Kemudian Nabi Bersamda Adat Runa Mahak Buljar Apakah Kamu Tahu Apa Hak Bertetangga Itu Terus Demizat Yang Diriku Ada Dalam Genggamannya Tidak Akan Sampai Hak Bertetangga Itu Kecuali Orang Yang Roh Himah Yang Mendapatkan Kasih sayang Dari Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Ini Artinya Kita Bertetangga Harus Bisa Saling Sayang Menyayangi Harus Bisa Memberikan Masukan Harus Bisa Saling Menghormati Dan Harus Bisa Saling Menjaga Kemudian Selanjutnya Wah Bisa Apabila Kamu Masak Kitron Sebuah Panci Faksir Ma'aha Perbanyaklah Airnya Jadi Kalau Bikin Sayur Yang Sayurnya Ini Ada Potensi Bau Yang itu Keluar Ke Tetangga Usahakan Airnya Yang Banyak Sumangdur Kemudian Lihatlah Bakdu Ahli Baitin Sebagian Ahli Keluarga Fijironika Di Dalam Tetanggamu Walaupun Dia dikasih Satu Mangkok Walaupun Isinya Banyakan Air Seperti Sob Tapi Kita Sudah Tidak Punya Dosa Karena Tetangga Kita Sudah Bisa Merasakan Fa Akrib Lahu Minha Dan Ambillah Taruh Di mangkok Kemudian Antar Ke rumah Ini Adalah Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Aisyah Juga pernah Bertanya Kepada Rasul Wassalam Yaitu Terhadap Dua Tetangga Yang satu Berhadapan Yang satu Di belakang Terus Tanya Kepada Rasul Ya Rasul Mana yang Lebih utama Antara Yang berhadapan Dengan Yang satu Di belakang Kata Rasul Al-Muqbil Alayqa Bibabi Yaitu Yang berhadapan Dengan Mubintunya Karena Kalau berhadapan Dengan Bintu Apapun Yang kita Lakukan Itu bisa Dilihat Oleh Tetangga Jadi Ini Ajaran Yang Menurut Saya Luar biasa Bahwa Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Menanamkan Ajaran Ini Sudah 14 Abad Tahun Yang Melalui Dan Ajaran Ini Menyebar Melalui Pengajian Kitab Ihya Yang Dikarang oleh Imam Guzali Kemudian Kitab Ini Dikaji Di berbagai Daerah Kemudian Diamalkan Oleh Para Pengikutnya Sehingga Tatanan Di Masyarakat Bisa Mengamalkan Ajaran Yang Sangat Indah Dalam Menghormati Antar Tetangga Mudah Mudah Mudahan Dengan Ngaji Ilmu Bab Hukukul Jiwar Kita Ngerti Ternyata Hak Bertetangga Itu Seperti Ini Pentingnya Kita Memiliki Sensitivitas Dan Pentingnya Kita Selalu Berkomunikasi Dan Kalau Kita Salah Cepat Minta Maaf Jadi Tanpa Harus Defensif Merasa Benar Mudah Tidak Mau Ngakuin Salah Dan Akhirnya Ujung-ujungnya Berantem Ini Jangan Sampai Kita Lakukan Mudah-mudahan Dengan Mengkaji Kitab Ihyak Ini Otomatis Kita Punya Wawasan Baru Tentang Hak-hak Bertangga Mudah-mudahan Kita Diberikan Kemudahan Bisa Mengamalkan Apa Yang Disampaikan Dalam Kitab Ihyak Cukup Sampai Sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih